Ada tulisan lucu lagi nih. Tentang fenomena Indonesia. Nah jadi ya teman-teman ya. Fenomena Indonesia dari Ali Meskos, Sultan Gaji WMR, sampai Ali Akhirat, Aksirat, dan Keluatnya Sengpurna. Semuanya ada. Apa aja sih ini? Ada-ada aja ya tulisannya keren banget. Nah teman-teman dengerin ya. Dengerin sampai habis. Nanti tulis-tulis di kolom komentar. Jadi pernah heran gak sih kenapa netizen kita tuh bisa tiba-tiba jadi profesor? Atau gimana gaji WMR bisa bikin orang daya hidupnya kayak sultat? Dari tilkada yang mirip musul universe, sampai selebgram railing yang ujung EJ-nya endorse. Nah inilah kumpulan fenomena Indonesia banget yang bikin kita bakalan ngakak, kami terus ngikir. Ngikir apa nih? Bener gak sih? Iya gak sih? Atau pernah ngalamin gak sih? Gua gak sih? Nah jadi teman-teman nonton sampai habis ya, karena ini ada beberapa. Oke, yang pertama kita mulai. Jeng jere jeng. Apa sih? Yang pertama nih, fenomena ahli medsos, sarjana, semua jutsa. Sumpah deh kalau kamu tanya netizen Indonesia ya soal vaksin, mereka bakal kasih jawaban kayak profesor biologi molekul. Tapi besoknya mereka beralih jadi ahli tata negara. Ngomongin korupsi sambil bikin teori konspirasi. Nah yang paling hebat, mereka bisa jadi tokoh agama dadakan tergantung kebutuhan. Kasih cerama tentang hidup yang benar. Nah kalau dipikir-pikir, negara ini sebenarnya gak butuh tuh universitas. Karena semula udah sarjana di kolom komentar. Master kali, sarjana kan cuma 4 tahun. Mereka lebih nih. Lebih. Cuman di tempat lo aja nih gak ada. Kamu nyebelin. Garang yang komen. Iya tapi ada kok yang komen, jadi udah komen-komen. Like, like, like. Thank you ya. Nah, jadi semua udah sarjana di kolom komentar. Hatinya di gitu. Kita lanjut? Lanjut ya, next ya. Pilkada, kontes kecantikan dibalik janji manis. Anis kan gak main? Oh manis, bukan anis. Manis, tolong ya. Manis. Gue baru sadar kalau Pilkada itu mirip Miss Universe. Bedanya cuma, kalau di Miss Universe. Oh, ntar-ntar banget. Ini gak, nanti saya ilang. Nanti dipotong ya, mulai dari kedua ya. Enggak, kalau gak usah dipotong biar. Saya ulang kan, ada lewat itu tuh. Ada tekan es kini. Ya, maklum lah. Tempatnya di sini kan. Oke. Sudah. Kan seadanya ya. Sudah bisa. Ada. Yang kedua nih, Pilkada, kontes kecantikan dibalik janji manis. Gue baru sadar kalau Pilkada itu mirip Miss Universe. Bedanya cuma, kalau di Miss Universe, janji kedamaian dunia dan pelestarian lingkungan itu cuma formalitas. Di Pilkada, janji-janji itu bisa bikin kita lupa. Sama, hitam negara, iriflasi, sama jembatan bolong yang ada di depan Tumah. Bukan lupa sama Mas Tua. Eh, gitu kalau makan enak kayaknya. Hebatnya lagi, yang menang biasanya bukan yang paling pintar. Tapi yang paling banyak fotonya dispandit. Jadi kalau mau jadi pengimpin, enggak usah pintar. Yang kantin photoshopnya yang bagus. Bukan harus lihai, urusan hutang. Lihai, urusan hutang untuk... Kita next ya. Investasi saham. Jalan pintas jadi muskin dengan gayanya. Sekarang lagi transinvestasi saham ya. Semua orang tiba-tiba jadi trader. Bahkan yang enggak pernah ngerti tuh bedanya IHSG sama ATM. Indeks harga saham gabungan. Gadungan. Gadungan. Di grup WA, mulai ada yang pamet untung saham dari saham gorengan. Padahal gorengan yang sebenarnya malah bisa bikin kita tuh lebih gede. Gue mikir kita perlu tambahin pelajaran di sekolah. Cara jadi muskin dengan gaya. Setidaknya, waktu bangkrut nanti, kita bisa bilang, tapi gue investor loh. Aduh, tetap ini ya. Lewat lagi nih tadi. Biarin aja lah. Iya, tapi gue investor loh. Donatur kali ya. Donatur itu man. Investor tuh ya harus ada yang returnnya ya. Dan jelas bisnisnya ini ya. Kita tahu resikonya. Itu baru investasi. Kalau kita enggak tahu, kita serahin ke orang. Itu donasi. Bahkan itu bukan judi. Judi itu ada peluang kita menang. Benar. Tetap ada peluang. Kalau donasi, forget it. Istilah investor aja sudah salah orangnya. Dan bahkan bukan trading, bukan trader. Trader kan ada yang di jual belikan. Kalau lo enggak ngerti, lo cuma keuang pencet. Jadi, teman-teman hati-hati ya. Mau jadi investor atau mau jadi donatur? Ayo di bigger light. Kita lanjut ya. Selegram amal. Niatnya Tuhan, hasilnya endorse. Gue salut sama influencer yang makin religious. Sering posting caption ayat Alkitab, Adits atau Motivasi Hidup. Oh, banyak itu. Tapi ya ampun. Ada yang salah enggak sih? Kalau tiap selesai trang hidup bahagia, langsung disusul sama promo skincare. Kadang tuh iklan judi online. Gitu. Kapan terakhir kali kita lihat orang dikit amal, tapi ada hashtag ad-nya itu loh. Atau endorse-nya. Ada hashtag-nya tuh. Jadi ya sekarang, kasih makan anak yatim aja. Bisa jadi konten untuk naikin engagement. Gue curiga. Di akhirat nanti, Tuhan bakalan ngecek followers kita dulu. Sebelum ngasih pahala. Jauh banget Tuhan loh. Parah Tuhan ini. Tuhannya yang nulis ini. Parah ya. Lanjut ya. Orang kaya baru. Nah ini nih. Orang kaya baru. Gaji pas-pasan. Tapi lifestyle-nya sultan. Mantap itu. Fake it till you make it. Fake it till you make it. Nggak habis pikir sama fenomena orang yang gaji UMHR, tapi barang-barangnya brand new semua. Kayak, lo beli sepatu harga 5 juta. Sepatu cuma dipakai buat ke mini market beli mie instan. Nah, kalau kayak gini terus, jangan-jangan mereka lebih peduli feed Instagram ketimbang kesehatan dompet. Ya. Ya. Gue dengar ada yang bilang, barang mahal itu investasi. Dulu nggak ngerti investasi. Investasi itu yang kasih return. Kayak tadi bilang. Bukan yang bikin lo terpaksa makan nasi sama pecar sebulan tenguk. Terpaksa ya. ngaco sih mau jadi sultan. Ya, sultan yang benar itu nggak kayak yang ada di medsos di Indonesia lah. Mereka beneran punya uang. Ya, jadi, yang gaya-gaya gitu mah, most likely penipu dan, ya, uang korupsi. Iya. Yang beneran mah sembuh nih. Yang ada. Ya, iya, biasa aja gitu. Biasa aja. Jadi, kalau percaya dengan fake it till you make it, ya, fake-nya ya benar-benar ikutin yang the real one. Real one ya nggak begitu, gitu. Kalau memang benar-benar pengen jadi orang kaya, ikuti orang-orang kaya. Bukan orang kaya monyet yang di sosial medina. Nah, itu benar. Gimana teman-teman sejauh ini? Ada kolom, ada komentar-komentar? Yang paling kena di mana? Tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut dulu. Konsumsi politik. Percaya nonton TV sama seiman. Apanya? Gimana nih, musti? Ya, satu afiliasi politik. Gue heran, kenapa orang Indonesia nonton TV politik kayak lagi ibadah. Stasiun TV dipilih berdasarkan afiliasi politik seolah-olah ada halal haram nonton program. TV One. Pada zaman itu. Zaman dulu itu. Nah, yang paling lucu, kadang berdebat di grup WA pakai argumen yang didapat dari nonton TV sebelah yang jelas-jelas bias. Udah gitu, suka bilang, hati-hati sama media itu. Mereka nggak netral. sambil lupa, kalau media yang dia tonton juga sama biasanya. Mungkin kita perlu nambah pelajaran membedakan fakta dan opini dari SD. Biar nggak gampang ketipu iklan politik. Tuh. Iya kan? Nah, lanjut ya. Orang Indonesia hobi cium bau nalpot. Biar ngopil. Biar tebal. Nah, udah jadi warisan budaya cenah ya. Gue nggak ngerti kenapa orang kita punya hobi macet-macetan dan hirup asal kenalpot. Asap kenalpot. Hobinya bukan macet, hobinya nyium bau kenalpot. Asapnya itu kan bagus buat produksi upil, diperluin. Tapi kalau menurut dia, udah kayak napasnya tergantung sama polusi. Nah, di negara lain, orang tuh sibuk tentang green energy, kendaraan listrik, sama udara yang bersih. Di sini malah bangga kalau bisa lewat jalan pintas meski pun penuh dengan asap. Ya, tapi kan problemnya juga pemerintah kita nggak mikirkan perpindahan orang dari poin A ke poin B. Kan banyak orang juga kalau memang ada pilihan transportasi umum itu yang memadai mungkin mereka akan pilih itu. Soalnya kan pilihannya juga nggak ada kali ya. Atau ya memang suka ngupil. Mungkin bentar lagi ada katanya nih lomba nasional. Siapa yang paling lama bertahan di tengah kemacahan? Gue lima jam, gue tujuh jam gitu kali ya. Dan pemenangnya itu dapet penghargaan paru-paru baja. Rakyat tangguh. Bukan nggak apa-apa taruh ya, tapi paru-paru baja. Paru-paru baja. Nah, ini yang terakhir nih ya. Terakhir nih ya. Pasangan Indonesia. Selingkuh dulu, jujur belakangan. Ini Indonesia banget. Karena kalau di depan kan pendaftaran lah. Nggak usah kita maaf ya. Kebanyakan Indonesia kalau udah pacaran atau nikah lama bilang jodoh nggak kemana? Ih? Iya-iya lah. Kan udah jodoh ya. Nggak usah kemana-mana. Jodoh nggak kemana bukan nggak kemana-mana. Iya, jadi sini-sini aja. Nggak usah kemana-mana kalau udah jodoh. Jodoh nggak kemana. Tapi kadang mereka lupa pas bilang itu mereka juga lagi PDKT sama orang lain. Ya, jodoh nggak kemana. Tapi selingkuhnya juga nggak jauh-jauh. Ajaibnya nanti pas ketahuan alasannya kejujuran adalah yang utama. Ya, karena lebih gampang minta maaf daripada minta izin. Tadi fenomena-fenomena Indonesia yang kita apa ya, kita obrolin ya. Kalau ada yang lain, ada ide lain, tulis di tolong komentar ya. Tunggu video kita berikutnya. Ya, dan semoga semakin baik videonya nggak ribut kayak di sini. Ya, tapi semoga teman-teman dapat inspirasi. Jangan, apa, jangan minder kalau belum punya bisa bikin di studio atau apa ya kan. Bikin di tempat-tempat gini juga masih bisa. Iya, dimanapun bisa. Yang penting tetap smart. Oke. Tuh, Lerah sudah datang. Lerah sudah datang, kita mau makan dulu. Mau makan padang. Sudah pesan padang, nasi bungkus, sudah datang. Kita makan dulu ya. Nah, ini kuahnya. Kuahnya aku ini. Oke, teman-teman. Thank you for watching. Bye.